Hai viewers kembali lagi bersama indahnya dunia kali ini gue akan membahas info info terupdate di Indonesia tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya yuk disimak videonya apakah kalian tau tentang kota bandung? ternyata ada fakta unik tentang kota ini loh salah satunya kota ini adalah kota metropolitan terbesar di provinsi Jawa Barat dan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut nah berikut juga ada beberapa fakta mengenai kota bandung yang pertama kota kembang jadi bandung itu memiliki begitu banyak julukan yang bisa diingat dengan mudah oleh masyarakat salah satu diantaranya ialah julukannya sebagai kota kembang julukan itu memang mencerminkan keadaan dari kota bandung terutama pada masa lampau yang memang masih dipenuhi dengan keindahan alamnya walaupun kondisi alam kota bandung sekarang ini juga sudah tidak sebagus pada masanya tapi kondisi kota bandung sekarang ini masih layak untuk dijuluki sebagai kota kembang loh yang kedua kota lautan api seringkali kalian mendengar tentang bandung lautan api baik itu melalui artikel, buku pelajaran, ataupun lagu nasional negara kita hal ini disebabkan karena memang bandung pernah menjadi kota lautan api yang disebabkan adanya suatu insiden yang mana dulu semua warga dari kota bandung memang sengaja membakar rumah mereka masing-masing agar kota bandung menjadi terbakar sehingga kota bandung tidak memungkinkan untuk ditempati sebagai markas militer penjajah jadi itulah alasan dibalik adanya kota bandung lautan api yang ketiga kuliner kota bandung apabila kalian ingin mengenal lebih dalam tentang bandung kalian bisa mengetahui bahwa kota ini seringkali disebut sebagai ladang kuliner seperti yang kalian ketahui bahwa banyak sekali makanan di sekitaran kota bandung yang menggunakan kata bandung seperti roti bakar bandung, martabak bandung, dan masih banyak lainnya tentu saja masih ada banyak makanan khas yang akan kalian rasakan jika kalian mengunjungi kota bandung fakta menarik selanjutnya juga tidak kalah menarik untuk kalian ketahui sebab informasi ini juga bisa menjadi referensi kalian jika ingin berlibur harus kalian ketahui bahwa kota bandung menjadi salah satu kota yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang karena hawan yang sejuk terlebih lagi objek wisatanya yang menarik dan anti mainstream karena itulah terdapat banyak sekali jasa sewa mobil di bandung untuk digunakan oleh para wisatawan agar bisa mengelilingi kota bandung dan menikmati segala destinasi wisata yang ada di dalamnya nah gimana nih viewers tertarik kan nih buat tinggal atau sekedar berkunjung ke kota bandung oh iya jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya terima kasih selamat menikmati